Hai teman-teman aku akan masuk ke restoran ini ke cafe ini kita akan coba cari makan ya di sini ya sini nama restorannya seperti ini yuk masuk ikutin aku ada makanan apa aja di dalam hai 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 teman-teman ternyata ini adalah rooster fish beach club jadi saya mencoba masuk ke dalamnya saya ingin melihat kondisi di dalam untuk beach club ini seperti apa di samping tentu saja kita berdiat untuk makan di sini ikutin aku teman-teman karena rupanya di dalam banyak keindahan ini adalah penampakan di ruang tamunya ini ada sisa mantan pasti tahu ya sisa itu untuk apa dan untuk yang suka berenang karena ada kolam berenang di sini disini disediakan juga flowtees tetapi kita harus menyewa untuk flowtees itu kalau saya tidak salah sebesar 200.000 ya selanjutnya aku akan membawa teman-teman untuk melihat di luar tadi itu kan masih outdoornya kita akan keluar kita akan melihat ada apa aja di situ itu di sini dicukuin aku ini kayaknya beach club jadi memang sangat eh ini kebutuh sangat private tempatnya semuanya sendiri di dalamnya kita lihat ada taman taman seperti ini lalu jauh ke depan kita akan memandang Lautan yang luas seperti itu Sebelumnya pasti ada kolam renang Saya akan kasih lihat teman-teman Untuk melihat tempat bermain Anak-anaknya juga Tempat bermain anak-anak ini Dipenuhi oleh permainan anak-anak Dan di atas pasir putih semuanya Sehingga anak-anak bisa merasakan Berada di tepi pantai Karena ombak di luar sana Besar sekali jadi tidak memungkinkan Anak-anak untuk bermain Jadi dibuatkan disini Seperti artificial pantai Nah kita lihat lagi Keluar seperti itu Ada kolam renang Yang sangat besar Dan sangat cantik Memang kolam renang ini Hanya untuk pengunjung saja Jadi sangat privat Sifatnya Seperti ini memang kolam renang ini Seperti bersatu dengan pantai Dan banyak sekali tempat duduk di sit Serta gasebo Gasebo di situ Kita bisa berduduk-duduk santai Memandang ke pantai Sambil bermain di kolam renang Disitu ada gasebo-gasebo Yang cantik Yang kita bisa duduk-duduk di situ Seperti itu teman 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 Lihat dong lautannya ya Kita ini keberadaan Rusterfish ini Di pantai Pandawa Seperti itu Teman teman akan melihat Disini tuh kan kolam renangnya Sangat menyatu dengan Dan laut Jadi kita sangat aman Sangat nyaman Dan kolam renangnya besar sekali Lebih cantik lagi Kalau teman teman datang pada Sore hari Menuju ke malam hari Seperti itu Tuh kan ada gasebo-gasebonya Bisa kita Menikmati laut Sambil tiduran Dan duduk-duduk di gasebo itu Dan terlihat pagar-pagar itu Menunjukkan bahwasannya Pantai ini Memang sangat privat Di luar pagar itu Umum Bisa berjalan-jalan Mundar-mandir Inilah penapakan Rusterfish Beach Club Tuh kan Ombaknya besar sekali Karena memang ini Mungkin bagus Untuk surfing Jadi memang Ombaknya sangat besar Dan ada Hanya ada pintu kecil aja Untuk pengunjung Yang mau masuk Ke beach club ini Apa aja yang ada Di beach club ini Tentu saja Kalau malam Dia ada musik Tentu saja Ada makanan Yang disajikan Dengan menu-menu Indonesia Maupun menu-menu Western Seperti itu Di belakang daripada Beach club ini Ada satu Nah teman-teman Aku mau kasih lihat Ini dulu deh ya Ini adalah Tempat yang Instagramable Bisa duduk di situ Yang di belakangnya itu Banyak bukit-bukit Seperti itu Teman-teman Penapakan itu Di siap hari Memang jarang Pengunjung datang ke sini Karena memang terlalu panas Jadi Biasanya Mereka akan datang Di malam hari Dan kalau di malam hari Sangat rangai Pengunjung ke sini Sekali lagi Keberadaan Roaster fish Beach club ini Di pantai Pandawa Tuh kan Lihat atapnya Cantik sekali Bukan Dan ini Tempat Duduk Indoornya Makan Inilah makanan-makanannya Seperti ini Ada french rice Dengan fish Dengan ikan Goreng Ada minuman-minuman Seperti itu Untuk saya Ini ada juga Pene ya Teman-teman ya Untuk saya Yang paling menarik itu adalah Pizzanya ini Di dalam menu Tertulis namanya Pizza Margherita Dan ini sangat enak sekali Teman-teman Tuh Seperti itu Makanannya Mari sekarang Aku ajak melihat Sekelilingnya teman-teman Setelah kita makan Saya akan ajak teman-teman Untuk melihat Sekelilingnya lagi Daripada Beach club ini Yang relatif Dia ramainya pada malam hari Tempatnya begitu Itu luas Ini indoornya Jadi lebih Enak lagi Lebih fun lagi Kita datang pada malam hari Dekorasinya pun Bagus ya teman-teman ya Dan Tamannya Itu cantik sekali Sangat cantik Tamannya Seolah-olah kita ada Di tepi pantai Tapi dalam kondisi yang Aman Karena tidak Hanya pengunjung Untuk Beach club ini aja Yang boleh Hadir Atau yang boleh datang Tentu saja Anak-anak muda Pasti suka Dengan tempat ini Karena kalau malam Ada musik Dan lain sebagainya Di sebelah ini persis Adalah pantai Pandawa Yang Biasa Secara umum Kita mengunjungi Pantai Pandawa Di situ Nah Aku Sudahi Mau naik ke atas Aku ingin lihat di atas Seperti apa Kondisinya Karena kita sudah mau pulang Jadi kita harus Menanjak ke atas Melihat kembali Itu adalah bangunan Yang tadi kita tempati di situ Dan kita akan terus menanjak Sambil melihat Pemandangan sekelilingnya Yang luar biasa Jadi kita Berada tepat di atas Bukit ini Yang sangat hijau Dikelilingi oleh Tebing-tebing Karena teman-teman Tau kan Pantai Pandawa ini kan Dikelilingi oleh Tebing-tebing Itu pandangan luasnya Ke pantai Pandawa Teman-teman Dan penghijauannya Seperti ini Taman di luar sana Teman-teman Saya sudah berada di Tempat parkir Tadi saya perlihatkan Di dalamnya Sekarang saya kasih lihat Tempat parkirnya Dengan demikian Aku sudahi tunjunganku Teman-teman Aku sudahi dulu Vlogku di Cafe Ruservis ini Aku lanjutkan lagi Nanti di tempat-tempat berikutnya Bye Bye